Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal bermain gameplay baru yang namanya adalah Miko Era Dan akhirnya ini gameplay udah rilis di Play Store Indonesia Kalian tinggal langsung aja download untuk gameplaynya Nah full size-nya ini sekitaran 200MB sampai 500MB ya Jadi cukup ringan juga Ini gameplay buatan EO Games Dan gue udah coba main gameplaynya guys ya Hampir sama kayak gameplay buatan EO Games yang sebelumnya Yang namanya itu kalau nggak salah Neverland Era ya Nah buat kalian yang mungkin udah pernah mainin gameplay buatan EO Games yang sebelumnya Kalian tinggal komen aja di kolom komentar guys ya Ini kolom gue sih hampir sama guys Entah itu kelasnya, fiturnya, ataupun yang lain guys ya Dari segi bossnya juga sama Gue nggak lupa guys Soalnya gue udah pernah mainin gameplay buatan EO Games yang sebelumnya guys ya Terutama untuk yang MMORPG dan juga gameplay idealnya Ini gameplay bener-bener luar biasa banget coy Ataupun developernya ya Oh iya, by the way disini juga ada kode rhythm terbaru yang bakal gue bahas Terus disini juga untuk dari segi servernya Gue masuk di server 55 Sadeheje ya guys ya Ini gameplay udah open world Jadi kalau kalian masuk nanti bakal disuruh pilih server Yang pertama itu ada Asia, ada Eropa, dan ada Amerika Kalau nggak salah ya, seinget gue Tapi gue bakal coba cek dulu guys disini Nah ya bener guys ya, ada Asia, Amerika, sama Eropa Kalian tinggal cek aja kalian mau pilih server yang mana ya Oke, gue bakal coba back lagi Jadi kalau kalian pengen masuk di server 2, silahkan Gue bakal coba grebek dulu untuk dari segi kelasnya Nah ini dia, untuk kelasnya gue masuknya di swordman ya Gue suka banget sama karakter swordman Ataupun kelas yang mungkin kayak gini guys, tipe-tipe pedang ya Selain pedang kayak Mage ataupun Archer, gue nggak terlalu suka banget Nah ini dia Ini buat Archer guys Nah, ini Archer, cewek Jadi ceweknya itu ada dua Yang pertama itu Archer dan Takehime Ini Takehime itu berarti cewek yang tipenya itu pedang coy Sumpah sih, ini gameplay hampir sama ya Kayak gameplay buatan EU Games yang sebelumnya Cuma ini perbedaan dari segi kelasnya itu adalah ada Takehime guys Kalau untuk Lancer, hampir sama sih Tuh, Lancer guys, ini Lancer Dan untuk Swordman juga sama nanti untuk skillnya Kalau masalah untuk yang mungkin awal kayak gini guys ya Oke, ada perbedaan sedikit Tapi untuk skillnya nanti hampir sama Jadi disini ada Swordman, Takehime, Lancer, sama Archer ya Untuk dari segi kelasnya, kalian tinggal pilih aja Terserah kalian bebas Oke, gue udah masuk di gameplaynya guys ya Nah, gameplaynya itu seperti ini Dan I'm sorry banget, ini gameplay masih ada bugnya guys ya Kalau mood gue sih Gue udah coba main di gameplaynya Tapi tetap aja guys Ada kayak semacam patah-pata Ataupun yang lain Ini walaupun gameplaynya agak ringan ya Kalau mood gue ya Oke, gue bakal coba back dulu Ini disuruh kemana lagi coy Oh, ini kayak gini guys Bugnya itu kadang dari segi backgroundnya yang ada disini agak ngeblur ya Ini disuruh battle kah? Ayahnya disuruh battle coy Nah, untuk fiturnya itu apa aja Gue bakal coba bahas disini Nah, ini untuk fitur karakternya guys ya Gue bakal coba masuk di karakternya langsung Nah, ini dia Hampir sama sih Sumpah gue ngobong guys Hampir sama Ada potion, ada state, ada kostum Ada resume, ada skill Ada achievement Terus juga ada title guys ya Oho Jadi gameplay hampir sama kayak gameplay Neverland era sih Buatan EO Games yang sebelumnya Biasanya tidak ada bedanya gitu Oke, gue bakal coba update Disini untuk battle 4-nya ataupun CP-nya Gue udah masuk di 600 ribu ya Dalam satu hari guys Dalam satu hari pas pertama kali gue mainin gameplaynya coy Luar biasa banget, oke Nah, ini ada misi yang udah gue selesaikan Gue bakal coba selesaikan dulu Yang ini juga Nah, jangan lupa kalian selesaikan untuk misi yang ini guys Dimana kalau kalian nanti menyelesaikan Bakal bisa dapetin kostum baru Atau nggak mungkin skin senjata ya Nah, disini ada yang namanya Ini apa guys? Oh, Mami Oh, Mami kah? Disini juga ada wings Ini dia Nggak dulu guys ya Ini ada fitur blut-blut EO Games Ada wings-nya juga Oh, nice Bakal bisa dapetin skin wings gratis Ini buat kalian yang mungkin mainnya free play Dan ini juga ada senjatanya juga tuh Hampir sama guys kalau menurut gue sih Tidak ada bedanya Kalau menurut gue sih Oke, gue bakal coba cek lagi ya Disini ada Shikigami Nah, Shikigami ini kayak semacam partner Dimana kalau kalian pengen dapetin partner-nya yang bagus Itu minimal kalian harus upgrade Kalau kalian pengen dapetin bagus ya Ataupun skin-nya kalian harus gaca Biasanya itu ada sih Tapi seingat gue disini tuh Cuma upgrade doang guys Kalau kalian upgrade Nanti bakal gantinya itu seperti ini guys ya Bakal berganti sendiri guys ya Untuk maunya juga sama Untuk maunya juga kalau kalian nanti upgrade Sampai level yang lebih tinggi Atau disini tuh ada kayak semacam starnya ya Nah, ini kalau udah max Nanti selanjutnya bakal jadi kucing meong Kayak gini guys ya Mantap sih Oke, ada awakrim-nya juga Yang bakal bisa kalian upgrade Oke, ini ada forgen-nya juga Ini forgen kalau kalian pengen upgrade Deer senjata ya Ini ada gem-nya juga Oke, gue bakal coba upgrade dulu guys Wuuuh Mantap sih Ini juga bisa gue upgrade lagi Tuh Hampir sama guys Tidak ada bedanya loh Di gameplay buatan AO Games ya Oke, kita bakal coba langsung bahas aja Untuk kode rhythm terbaru ya Yang ada disini guys Gue hampir lupa nih Nah, buat kalian yang ingin kebuka kode rhythm-nya Kalian masuk aja di fitur benefit haul Terus disini bakal ada fitur benefit lagi Kalian masuk aja Nah, disini bakal ada rhythm gift pack Kalian masuk aja disini guys ya Oke, gue bakal coba langsung buka aja Namanya adalah top 2022 Ini buat kode rhythm terbarunya Oke, gue bakal coba langsung claim aja Dapetnya apa? Oke Dapet kostum guys Gratis Wow, ini dapet outfit gratis Luar biasa sekali Ini bisa gue pake kah? Oke, ini ada yang ngajak pertemanan Ataupun mail-nya Oke, gue bakal coba cek dulu Nah, kayaknya ada yang ngasih mail guys ya Tapi ini gak bisa gue buka sama sekali Oke, ini ada karakter dan kostum Wuuuh, bener guys Dapet kostum sekolah Kayak gini banget ya Oke, bener dulu Gue bakal coba aktifasi dulu Mantap Dapet battle power 26 ribu guys Walaupun tidak terlalu banyak Tapi lumayan ya Oke, gue bakal coba cek yang lain juga Disini ada wingsnya Ada Oma Mori Oke, namanya Oma Mori Agak susah banget Ini buat yang Shikigami Udah pernah gue bahas ya Untuk yang Forge Ini juga sama Nah, disini ada Pisicik Namanya agak susah banget ya Bener kan? Pisicik Mungkin gitu lah guys Namanya agak susah banget Ini gameplay supportnya Bahasa Inggris ya Jadi ini belum support Bahasa Indonesia guys Gue udah coba cek Dari segi pengaturannya Yang ada disini Entah itu di profil Ataupun yang lain ya Tapi tidak ada support Bahasa Indonesia Guys ya disini Gue udah coba cek Tapi gak ada sama sekali ya Oke, gue bakal coba lanjut lagi Ini bakal coba gue selesaikan Oke, disuruh challenge guys Kok gak bisa challenge sih? Apakah harus keluar dulu? Bentar dulu Ini disuruh strength ya Mungkin harus upgrade lagi guys Disini ada guildnya juga Untuk guildnya ini Belum ada guild Indonesia guys Gue udah coba cek Di ranking ya disini ya Ini kebanyakan guildnya itu Berarti orang Asia semua Entah itu Filipina Entah itu mungkin Thailand Entah itu Vietnam ya Oke, gue bakal coba cek lagi Disini ada viewsnya juga Ini buat kalian mungkin Pengen upgrade Dari segi gamenya ya Ini juga ada Dan untuk menikahnya juga ada guys Wow Ini gameplay Kalau buatan AO Games Pasti guys Kalau yang kayak gini Pasti ada guys ya Disini juga ada Diff suite-nya juga Oke Oh, kalau div suite ini Berarti buat Bikin gear senjata guys Mungkin yang grade 6 Grade 7 Grade 8 Sampai yang grade 9 ya Untuk grade dari segi Gear senjatanya ini Mengikuti dari segi Level karakter kalian Yang kalian mainin Oke Ini ada dungeonnya juga Kalau kalian pengen farming Kalian tinggal farming disini Ini kok gue gak bisa farming ya Kenapa ya Oke, gue gak bisa keluar Sama sekali guys Ternyata disini ya Berarti ini event Dari guildnya langsung guys Oke, disini juga ada Bossnya juga Intinya gue cuma bahas sekilas aja ya Dari segi fitur-fitur yang ada disini Nah, ini dia Untuk bossnya ini Hampir sama kayak gameplay Sebelum-sebelumnya guys Oke, kami selesai aja guys Tuh Untuk yang lantai 3 Tuh kan Hampir sama guys Tuh Gue masih inget banget Sama mosok labang yang satu ini Sumpah sih Ya, walaupun ada perbedaan sedikit Ya, dari segi gameplaynya ya Untuk dari segi bossnya sih Kalau menurut gue ya Untuk yang lantai 4 Yang ini Oke, hampir sama Kalau menurut gue yang ini guys Berarti yang laba-laba ya Dan disini juga ada Offline boatingnya Jadi misalnya kalian gak main Nanti bakal farming sendiri guys Untuk karakternya Ini ada yang bisa gue upgrade lagi Mantap sekali Gue bisa upgrade Lumayan guys Dapet battle power tambahan Dan disini ada limit event Nah, limit event ini Biasanya event sesuai dengan jadwal ya Disini ada retrieve Untuk buat kalian yang mungkin Gak pernah nyeseikan ya Untuk dari segi misi-misinya Misalnya kalian gak sempet Nah, ini bisa kalian ambil disini Kalau misalnya kalian Ya, maksudnya ada yang Belum diselesaikan Oke Gue coba langsung claim aja Disini ada hosting center Dan disini ada strengthnya juga Nah, ini strength berarti Buat kalian yang mungkin Ingin upgrade Dari segi battle power-nya ya Disini juga sudah ada guys ya Luar biasa banget Oke, mungkin itu aja guys Untuk pembahasan kali ini I'm sorry banget Misalnya gue ada salah kata Ataupun yang lain Semoga kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like, komen Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video gameplay yang satu ini Oke guys, tambahan sedikit guys ya Untuk event-event yang ada disini Itu ada event 7 hari Dan ada event yang lain ya Kalau bisa kalian harus Menyelesaikannya Dan disini juga ada Event galanya juga Jadi kalian harus selesaikan Kalau misalnya kalian suka banget Sama gameplay yang kayak gini ya Oke, see you next time Sampai jumpa Bye-bye Yay 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 Yay